Setelah sukses dengan My Nerd Girl 2, Naura Ayu dan Fadi Alaidrus kembali dipertemukan dalam drama siris berjudul Santri Pilihan Bunda, yang akan tayang pada tanggal 9 Maret 2024. Naura berperan sebagai Aliza, seorang wanita modern yang dijodohkan dengan seorang santri pilihan ibundanya, yang diperankan oleh Sarah Sehan. Aliza pun harus dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan mengikuti kemauan sang ibu yang memintanya untuk tak aruf dengan kinaan, yang diperankan oleh Fadi Alaidrus, atau justru memilih Zero, dosen ganteng yang diperankan oleh teku Rasha. Menurut sang sutradara, konsep tak aruf inilah yang membuat Santri Pilihan Bunda berbeda dengan siris lain yang ada di video. Yang belum ada di video ya ini tentang tak aruf. Sekarang tak aruf itu sudah menjadi tren gak enak muda ya. Kayaknya nih, kayaknya nih kan, lewat tak aruf nih, dan bagaimana cara kita menceritakan kepada nanti penonton video bahwa di sini akan bercerita tentang bagaimana cara mengenal seumur hidup dengan halal. Itu kuat terindahnya ya. Itu yang ingin kita ceritain. Dan ya saya rasa ini akan menjadi sebuah contoh menarik dari pasangan muda yang ternyata endingnya gak bisa diceritain ya. Pokoknya mereka melewati dengan indah. Sedangkan bagi Naura Ayu, ada hal-hal baru dalam hidupnya, yang baru ia temui ketika bermain dalam siris ini. Iya. Seperti... Hijab kuku dalam bahasa Arab, itu saya baru tahu. Itu rumit banget ternyata. Tapi itu bagus banget. Terus aku juga... Hal-hal baru yang aku baru tahu adalah itu menjadi senang istri. Naura dan Fadi harus berkonsultasi dengan orang tua masing-masing untuk mengulik lebih dalam tentang karakter sebagai suami istri. Apa saja pelajaran yang mereka dapat? Yang pastinya banyak sih. Dan apa yang orang tua kita ajarin ke kita, itu ada yang bisa menetik buat karakter aku. Dan aku sebagai suami juga. Namun saat ditanya, apakah kelak Naura akan seperti Aliza ketika nanti sudah menjadi seorang istri, ini jawabannya. Semua kita ingin jawabannya. Tapi kita nggak tahu, jadi kita lihat nanti ya. Takdir yang menyatakan. Itu kan pilihan. Kalau menjadi seorang istri, makanya itu kan nggak ditanggir. Itu kan berubah pikiran. Ya, pokoknya saya kalau jadi seorang istri, nggak mau meninggal orang tua. Sudah ngomong di depan, Pak. Sudah ngomong di depan, Pak. Beneran deh, Pak. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati